Oke saudara-saudara teman-teman semoga kita semuanya sehat selalu ya berjumpa kembali di channel ini Ini ada satu video lagi ya teman-teman buat edukasi aja terutama bagi saudara-saudara yang punya mobil Innova Innova lama ini ya ini 2011 tahunnya nah kasusnya seperti ini teman-teman ini mobilnya Matic ya Jadi masalahnya disini kalau tuas transmisi Maticnya kita pindahkan dari P turun N R sampai ke bawah itu tidak berubah indikatornya Yang ada di speedometer di dashboard speedometer ya jadi tetap indikatornya itu ada di N tuh nah itu tuh N terus Dan mobil ini tuh loss ya jadi tidak bisa mundur ataupun maju jadi Boleh dibilang ada masalah di bagian tuas transmisi ini nih coba lihat ya Jadi disini aja terus dia nggak mau pindah-pindah Nah kalau sempat dia itu ada di D nah itu repot teman-teman nggak bisa di starter ya Coba kita cari tahu dimana penyebabnya Kita buka aja konsul boxnya ya kita buka aja bagian atas tapi sebelum itu kita buka dulu bagian atas Persenil yang itu ya untuk pegangan kita putar ke arah berlawanan jarum jam baru kita buka konsul boxnya Bagian atas aja cukup lalu kita buka ini cofernya penutup yang ada indikator ini ya Nah disini dia pakai clip di mana aja teman-teman kita buka bagian atas ini udah saya Saya udah lihat ya kerusakannya atau kendalanya kenapa sampai begini tuh karena Talinya ini tidak ada di posisinya Nah jadi kemungkinan lain bisa juga karena Talinya atau kabelnya itu putus ya jadi Itu bisa jadi kemungkinan juga tapi yang paling umum sekali yang sering dialami orang-orang pengguna Innova lama itu ya Itu dia masalah disini Ini kita buka dulu cofer atasnya ya kemudian kita buka lagi satu ini nah ini Nah ini ya coba kita gerakan dulu biar kita gerakan-gerakan dulu ya kita gerakin maksudnya disini nah itu ya Tuh dia tidak lepas dari rumahnya jadi tidak tidak ada di posisinya ya Jadi tuasnya bergerak tapi talinya tidak bergerak Otomatis yang ditransmisi itu pun tidak akan bergerak karena disini sudah terlepas ya tidak terhubung lagi Oke coba lihat ya ini umum sekali terjadi di Kijang Innova lama 2010 2011 2012 itu sering banget ya dan sering orang ngalamin di mobil Matic untuk Innova lama tuh sering masalah disini Karena di dalam itu kan ada semacam kayak bos bosan gitu ya itu yang biasanya tuh pecah Ya bukan pakai sistem kayak SP gitu ya jadi penahannya tuh ngancing di bos bosan Jadi kalau bos bosannya pecah otomatis dia lepas coba kita lihat lebih jelas lagi Jadi saya buka semuanya aja Saya buka semuanya aja supaya Nanti temen-temen bisa lihat ini jelasinnya Jadi itu ya temen-temen satu Kecangan yang sudah semuanya Yang akan di merasakan ada di dalam Sudah lepas dari sini Jadi sebentar dia akan saya berarti Saya akan perbaiki Jadi ada saran Buka semua aja ya temen-temen biar bisa lebih jelas liatnya Nanti kalau teman-teman mengalamin masalah yang sama Nah terus kepingin buka Nah disini ada 4 baut ya Ada 4 baut pakai kunci 12 shock atau T boleh agak ke dalam dia Terus lepas aja Lalu disitu kan ada socket kabel Coba dulu socket kabelnya ya Dan perhatikan pada saat buka supaya masang lagi gampang Nah ini nih liat nih Ya kan dia sudah tidak ada di posisinya lagi kan Bahkan ini sudah terpisah Nah sedangkan kabelnya ini Dia sudah sendiri ya di bawah Tidak ada di tempatnya lagi Nah ya coba lihat Ada bolong kan ujungnya Nanti ini ceweknya disana tuh cowoknya Nah gitu maksudnya Nih seperti ini ya Coba lihat Nah kalau kita gerak-gerakin disini Otomatis dia gak akan mau Karena sudah tidak terhubung lagi kan Nah itu Oke jadi sekarang cara mengatasinya Seperti ini teman-teman Langsung aja kita perbaiki ya Coba teman-teman perhatikan disini Nah ini kan besinya Dalamnya lagi kan bos-bosan yang patah yang tadi Nah ini yang patahan kita ambil semua aja Kita keluarkan ya Jangan ada sisa lagi disitu Bos-bosan Nih ya Nanti kita akan masukkan lagi ke sini Kalau mau ditambahin pakai selang kecil Bisa supaya dia tidak ada space Yang gak ada spasi maksudnya Ini saya akan contohkan ya Caranya seperti ini Nah kita masukkan dulu seperti ini Kalau langsung dimasukkan begini juga bisa Tapi sebaiknya sih teman-teman cari Semacam selang Atau sejenisnya ya Kart atau apa Jadi dia tidak banyak space Karena kalau bos-bosannya kita gak pasang kan Dia ada space kan Jadi bisa udah pindah persteringnya Tapi dia telat gitu Kalau gak pepetin seperti ini aja Nanti kita setelah itu cari Ring plat Ring plat Ring mur gitu Ring baut 10 ya 10 ukuran 10 jangan 12 Supaya dia bisa ngunci sekalian Ini saya kasih contoh seperti ini Pakai ring 10 Kita cari ring plat Nah seperti ini Ini kan ring 10 ya Ring biasa teman-teman ini Kalau beli cuma 500 perak Harganya murah ya Nah ini kan dia masuknya agak perat disini kan Biar aja agak perat Nanti masukin talinya dulu Ke sini Baru kita ini press Jadi dia nanti berfungsi sebagai speed Kayak macam speed Nanti kita bisa tekan pakai obeng Atau jipit pakai tang Sampai dia masuk ke dalam Kan dalamnya ada got gitu kan Ada coakan Nah nanti setelah itu Di ujung sini kasih lebih sedikit Untuk memposisikan kawat Atau teman-teman bisa buat Sepia Sepede tidak lepas Tapi intinya ini mesti dipasang Gak boleh enggak Ya seperti itu Nah setelah sudah masuk Ringnya ya Sudah masuk seperti ini Kita udah Tadi saya tarik pakai tang Teman-teman Kemudian kita bisa gunakan Kawat bendrat Seperti ini disini Ini kan jatuhnya kita Mengakali ya Berarti ya Mengakali Tapi Ini bisa kuat Ya karena secara logika Kan dia kalau bergerak Dia ketahan di ring Ya kan ada ring kan Sedangkan kawat ini berfungsi Untuk menahan ring Jadi tidak ada masalah Kalau teman-teman mau Disini bisa dikasih Geri sedikit Atau gemuk ya Jadi dia agak licin Pastikan kawatnya sudah Terkunci seperti speed Fungsinya Nah sekarang kita coba Tes ya Kita cek dulu Kita tes Nah sudah Bisa kan Nih saya gerakin Dia langsung bergerak Coba perhatikan Talinya Nah sudah ya Oke sekarang mari kita tes Oke sekarang mari kita tes ya Teman-teman Ini sekali lagi Saya kasih tau Sama teman-teman Tidak Bukan berarti Kalau masalah seperti ini Disini aja persoalannya Belum tentu ya Itu bisa dari Talinya putus Tapi kita harus periksa kan Tapi umum sekali disini Nah ini udah bisa di P kan Nah udah bisa nih Karena Talinya sudah terhubung kan Nah sekarang di R Ya saya gerakin-gerakin aja ya Teman-teman Kita lihat ya disini Nah sekarang di N ya Netral Di drive D Sudah ya Nah turun lagi kan Tuh Turun lagi Turun lagi Sampai ke L Nah normal ya teman-teman Oke jadi seperti itu aja ya teman-teman Sedikit kita berbagi Semoga yang punya mobil Innova lama Punya pengalaman yang sama Semoga bisa mendapat jawaban di video ini Kita berbagi untuk edukasi aja Terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa yang belum subscribe Bantu subscribe channel ini Kita akan terus berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Salam sukses dan salam otomotif Nafri channel Bye